musik 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 kalau ya disini gak ada yang sampai gak kejual sebenarnya pasti kejual juga kalau kita rugi karena kita gak ini gak bener-bener lah menjaga itu tanaman musik 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 saya pertama kali bertani sekitar umur 7 tahun ya diajak sama orang tua bantu-bantu lah sampai akhirnya umur saya sekarang 17 mulai terjuan sendiri mulai ya punya lahan sendiri ngegarap sendiri jadi udah gak sama orang tua untuk lahan yang digarap sekitar setengah hektare tiga ribu tiga ribu petang tanaman musik 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 tapi saya saya juga ya terjun jadi petang enggak ya gak ada niat udah tertarik ya sama pertanian aja dari kecil udah dibawa orang tua kan untuk keperluan sendiri ya tercukupi lah udah gak minta sama orang tua lah jajan juga Ya misalnya seperti handphone kan, handphone motor udah kebeli sendiri. Ya pernah juga kan nongkrong juga kan saya bisa gitu pulang kerja bisa kan. Menggarap kebun sendiri kan bisa libur kapan aja mau ke kebun ya. Pergi aja ke kebun mau pulang pulang aja gak dibatas oleh waktu gitu. Kan kalau kerja jam-jam ya ada waktunya jam masuk jam pulang. Ya daripada main-main gak jelas ya kebawa pergaulan yang gak benar lah gitu. Mending bantu orang tua gitu. Gak bantu juga kan bisa-bisa buat nyukupin kebetulan sehari-hari sendiri gitu. Jual misalnya sayuran jadi uang segini kan potong modal potong kerja gitu. Ya lama-lama tau juga gitu. Kalau di pertanian penghasilan jujur gak bisa di ya prediksi. Kadang kadang kan gede kadang kecil kadang gak ada sedikitpun kan rugi gitu. Kalau ruginya sih kalau gak kejual aja gitu. Kalau ya di sini gak ada yang sampai gak kejual sebenarnya. Pasti kejual juga. Kalau kita rugi karena kita gak bener-bener lah menjaga itu tanaman. Dari hama seperti ulat kan di sini banyak. Pernah ya sering rugi juga pernah kan. Kalau bertani gak mau rugi ya jangan bertani aja gitu. huriii g h